Halo semua, welcome to my channel, nama aku Kevin dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian how I edit foto yang awalnya dari kayak gini jadi seperti ini so, tanpa basa-basi langsung aja, let's go oke, sekarang kita udah di lightroomnya, ini lightroom klasik hal pertama yang aku lakuin biasanya, oke aku crop fotonya, rasionya 4x5 karena, ya, buat instagram biasanya paling optimal 4x5 semuanya lah ya, oke oke, segini cukup oke, semua sudah terus aku pergi ke lens correction di bawah sini remove chromatic abrasion terus, ya, inilah centang aja semua terus, balik lagi ke atas karena aku tipe yang suka vibes, fotonya warm-warm kekuningan gitu ya, jadi biasanya bagian temperatur disini aku turunin jadi agak warm gitu like this cukup harusnya oke bisa lihat kan before and afternya hmm karena aku pengen foto ini vibesnya memang gelap gitu ya jadi semuanya gelap terus yang bagian terangnya cuma bagian tengah sini ngeframe orang yang ada di tengahnya so, exposure-nya 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 bakal aku kalau diturunin jelek mah oke, exposure-nya aku naikin dulu biar kelihatan jelas bagian bagian yang terang sini and then contrast-nya aku naikin of course segini cukup oke bagian highlights aku naikin bagian shadownya aku turunin biar bagian hitam yang ada di sekelilingnya ini semakin gelap oke sekarang kalau aku naikin kelihatan kan jadi lebih terang sedangkan kalau aku turunin semakin hitam semua oke like like this cukup oke bagian white aku turunin dikit bagian black-nya aku turunin lagi ya before after ini kita baru adjust bagian basic-nya dulu aja ya i think ini udah bagus sih oke lanjut terus kita pergi ke tone curve bagian tone curve aku gak main banyak sih biasanya cuman aku naikin dikit highlights-nya terus aku turunin lagi shadownya biar lebih kontras ya basically di bagian tone curve aku cuman mau biar kontrasnya lebih kelihatan aja so ya kalau kalian bisa denger suara laptopku mohon maaf ini baru mulai udah udah kayak gini fannya oke lah oke terus kita pergi ke calibration hmm di bagian calibration karena aku pengen warna oranye yang ada di dalam sini jadi lebih oranye so iya kita bakal main-main di bagian sini ini harusnya bagian merahnya jadi segini kita turunin dikit expose saturation-nya hmm bagian hijau kayaknya enggak ada bagian biru biasanya nah akan alright oke oke segini cukup let's see ah ya enggak beda jauh sih sebenernya tapi oke lah bagian hue saturation karena ini enggak banyak warna ya jadi enggak banyak juga yang bisa di adjust paling cuman warna oranye sama kuning sebagian oranye nya karena aku pengen lebih warm lagi aku tingkatin dikit hue nya bagian yellow nya bagian yellow aku turunin dikit dah biar warna lampunya enggak similar-similar banget biar ini kelihatan kan ini yang bagian warna kuning sedangkan ini yang bagian warna oranye jadi kayak lebih kelihatan perbedaan warna cahayanya gitu kalau misalnya aku terangin ke oranye semua yang ya sebentar guys ada sponsor lewat wait oke kita kembali sorry buat gangguannya lanjut tadi sampai mana bagian yellow ya bagian yellow oke aku turunin eh aku naikin dikit bagian saturation karena aku pengen warnanya lebih pop up lagi aku naikin dikit like this bagian luminance juga aku naikin lagi biar lebih terang oke hmm ini before ini after oke looking good untuk split toning highlights nya ya of course karena highlights nya di foto ini warna kuning oranye gitu ya so bagian highlights aku pilih warna oranye aku naikin lagi biar lebih oranye warnanya karena itu vibes yang aku mau nggak kelihatan perbedaannya sih tapi beda dikit lah lebih oranye untuk shadow aku mau nyebab warna biru karena shadow nya kan bagian yang kotak di sekelilingnya nih ya so aku pengen agak kayak moody-moody warna biru gitu semoga nggak mempengaruhi highlights nya terlalu banyak lah ya kelihatan sih sebenernya yaudahlah shadow nya kita hilangin aja oke untuk detail biasanya aku pakai sekitar 40 atau 50 tapi karena ini kelihatan jelas banget ya ini objek utamanya di tengah terus cuma ada highlights di tengah yang frame objeknya terus sisanya gelap semua so aku pakai 50 aja 50 nah ini untuk masking nya kita klik alt option di macbook kalau di windows aku lupa namanya tapi ya itulah kita klik alt option terus kita drag yang bagian masking ini biar apa ya biar kelihatan ini nah ini yang bagian yang warna putih-putih di foto berarti itu bagian yang kita yang kita tajamkan yang kita sharpening fotonya so ya aku cuma mau bagian yang putih ini aja yang di yang di apa ya yang di sharpening ya namanya sharpening sih disini kalau misalnya kita tarik lagi sampai 0 semuanya jadi sharpening kalau misalnya kita tarik sampai 100 ya cuma bagian kecil ini aja tapi aku mau agak iya just like this oke segini cukup lens correction transform nggak ada yang perlu diubah-ubah efek juga nggak ada sih ya oke karena aku lihat di histogramnya ini sebenernya aku nggak ngerti sih maksudnya apa kayak kuning-kuning but menurutku bagian yang apa ya yang normal biasanya itu nggak ada warnanya kayak gini tapi yaudahlah aku turunin sedikit highlightsnya di tone curve like this so ya semuanya jadi normal aku nggak ngerti sih ini maksudnya apa but ya bagi kalian yang tahu mungkin bisa tulis di komen di bawah but normally biasanya panahnya nggak berwarna seperti ini dua-duanya untuk bagian histogramnya oke i think it's normal it's selesai mungkin cuman beberapa adjustment bagian bagian yang sini aku terangin lagi oke kita invert karena kalau nggak di invert bagian yang warna merah ini semua yang diterangin sedangkan kita cuman mau bagian dalamnya yang diterangin so kita invert and then klik O buat menghilangkan maskingnya tadi merah-merahnya kita naikin lagi exposure-nya kita naikin saturation-nya and ya ini before ini after terus ya kayaknya udah sih seperti itu so that's how i edit my photo di lightroom begitu hope you guys enjoy it and thank you for watching see you in the next one bye